Bismillahirrohmanirrohim, balik lagi di channelnya Jalan SN Oke, dikarenakan banyak dari temen-temenku yang menanyakan setoran awal pembuka rekening BRI secara online apakah bisa pakai e-wallet seperti dana, link aja, dan lain-lain walaupun sudah saya jawab, tapi makin banyak yang menanyakan hal yang sama tanpa melihat komentar yang sudah saya jawab sebelumnya Supaya lebih jelasnya, disini saya sudah menyiapkan cara melakukan setoran awal atau beripa pembuka rekening BRI secara online menggunakan e-wallet, yaitu dana Pastikan temen-temen simak video ini sampai selesai Jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum Oke, jika sudah langsung saja kita ke videonya Let's go Oke, langsung saja disini kita sudah di tahap pembayaran atau setoran awalnya Bagi temen-temenku yang ingin melihat video lengkap pembukaan rekening BRI secara online bisa melihat video yang ini Linknya saya taruhkan di deskripsi video ini dan sebelah kanan atas video ini Sekedar informasi lagi bagi temen-temenku pemula khususnya bahwa setoran awal ini nantinya menjadi saldo di rekening kita bukan menjadi pembayaran pembukaan rekeningnya Dan apabila kita tidak melakukan setoran awal sesuai dengan batas waktu yang diberikan ini yaitu 1x24 jam rekening kita tidak akan terbentuk atau tidak akan jadi Apabila itu terjadi tentu kita akan ulang melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening BRI secara online dari awal dan itu akan menghabiskan waktu kita makin banyak lagi sebaiknya temen-temen segera melakukan pembayaran apabila sudah mendapatkan nomor pembayaran atau nomor BRI PA ini Nah disini untuk temen-temenku yang ingin melakukan pembayaran menggunakan e-wallet seperti dana sebaiknya klik saja menu uang elektronik ini dan nanti akan muncul cara melakukan pembayaran menggunakan e-wallet seperti ini disini tertulis dana dan link aja silahkan temen-temen baca saja pertunjuk yang sudah tertulis di bagian sini baik itu menggunakan dana ataupun link aja Nah dikarenakan disini saya akan melakukan pembayaran menggunakan dana jadi kita lihat pertunjuk yang dana saja Pertama kita diminta untuk membuka aplikasi dana langsung saja kita buka aplikasi dananya Nah kemudian yang kedua kita diminta untuk mengelik menu transfer atau menu kirim apabila muncul keterangan seperti ini di aplikasi dananya klik saja mengerti sampai masuk di tahap awal menu transfernya kemudian yang ketiga kita diminta untuk pilih transfer pihak bank maksudnya disini kita klik cari nomor telepon atau rekening bank ini kemudian izinkan saja apabila muncul keterangan seperti ini dan nanti kita akan langsung masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap yang keempat memasukkan data-data dan nomor beripa atau nomor pembayaran kita oke ini nomor pembayarannya langsung saja kita masukkan apabila nomornya sudah benar akan muncul di bawahnya seperti ini kita tinggal klik saja nanti akan muncul otomatis lagi seperti ini tertulis bank BRI, bank rakyat Indonesia apabila sudah benar langsung saja klik simpan dan lanjutkan nanti akan muncul nama kita yang melakukan pembukaan rekening di atasnya seperti ini dan juga nomor beripanya tadi jika sudah benar kita tinggal masukkan berapa jumlah setoran awal kita ingat tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang harus sesuai dengan jumlah setoran awal kita yaitu 50 ribu untuk tulisan catatan ini tidak perlu diisi jadi langsung saja klik lanjut kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi pembayarannya langsung saja klik bayar kemudian kita diminta untuk masukkan pin dananya langsung saja kita masukkan kemudian lewati apabila muncul promosi seperti ini oke dan ini dia kita sudah berhasil melakukan pembayaran atau setoran awal pembukaan rekening BRI secara online nya sekarang kita tinggal repress tahap setoran awal di hp yang satunya ini dan ini dia rekening kita sudah terbentu selanjutnya kita tinggal aktifkan BRI MO nya dengan mengelik aktifkan ini tapi mohon maaf sekali saya tidak buatkan di video ini karena videonya sudah ada silahkan teman-teman tonton saja linknya saya taruhkan di deskripsi video ini oke sampai disini saja semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati